Datang di channel Infobola Indonesia, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Pelatih Sintae Yong resmi memanggil 28 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia untuk melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026, pada tanggal 21 dan tanggal 26 Maret mendatang. Sebanyak 10 pemain naturalisasi juga dipanggil Sintae Yong untuk laga melawan Vietnam. Sejumlah pemain naturalisasi baru J.I.Zes, Ragnar Orat Mamun, Nathan Chuaon, dan Tom Haye juga dipanggil. Menariknya tiga nama terakhir belum menyelesaikan proses naturalisasi. Nathan tinggal melakukan pengambilan sumpah WNI, sementara proses naturalisasi Orat Mamun dan Tom Haye baru disetujui Komisi X dan Komisi 3 DPR. Sintae Yong juga memanggil pemain naturalisasi yang sebelumnya menjadi langganan Timnas Indonesia, yakni Justin Hoopner, Sandy Wals, Jordi Amat, Mark Locke, Ivar Jenner, dan Rafael Struik. Berhubung penjaga gawang Hernando Ari mengalami cedera, Sintae Yong memanggil tiga keeper, Nadeo Argawinata, Adi Satrio, dan M. Riyandi. Namun, tidak ada nama Maarten Paes yang proses naturalisasinya masih disetujui Komisi 3 dan Komisi X DPR. Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam pada Laga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada tanggal 21 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Setelah itu skuad Garuda akan bertandang ke Stadion Maidin, Hanoi, tanggal 26 Maret. Terima kasih telah menonton!